Halo guys, Gary disini dan kembali lagi di video selanjutnya Di video kali ini, aku bakal mengajak kalian untuk melengkapi kawasan rural yang kemarin kita buat ya Kawasan rural kemarin kan ada kawasan industri baru yang aku manfaatkan area-area dengan sumber daya alam tertentu Untuk dibuat industri specialized Nah, karena kawasan rural ini besar Jadi aku bakal lanjutkan membangun industri-industri lagi dengan beberapa rumah-rumah dan area-area komensial kecil Untuk mensupport kawasan industri di daerah itu Sebagian besar isi dari video ini akan berfokus pada layout jalan ya Kok layout jalan? Ya, karena area industri-nya kan bisa dibentuk macem-macem Sesuai yang kita mau dengan radius maksimal tertentu kan Jadi yang nge-frame bentukan dari area industri nanti ini adalah layout jalannya Dan secara gak langsung, layout jalan ini yang nanti berpengaruh terhadap tampilan dari rural ku ini Walaupun isinya ada rumah-rumah dan industri Oke lah, tanpa basa-basi lagi sekarang kita langsung masuk aja ke video pembuatannya Kita masuk ke video pembuatannya dimulai dari musim salju ya Dan video kali ini adalah video transisi dari musim salju ke musim semi Tapi nanti memang musim seminya ada di tengah-tengah video Untuk tahap ini aku mulai dengan mengisi lahan kosong yang sudah aku siapkan di video sebelumnya Untuk aku isi dengan kawasan residensial kecil Ya, aku tau ini video berfokus ke kawasan industri rural Tapi bukan berarti kawasan residensial dan komensial itu tidak diperlukan seperti yang udah aku bilang tadi ya Disini aku tambahkan kawasan kecil ini tujuannya untuk mengakomodasi pekerja saja Harapannya pekerja yang ada di kawasan industri tersebut ya warga yang rumahnya deket-deket dengan area itu aja Jadi gak terlalu berpengaruh sama traffic di luar dari area itu Sama dengan video sebelumnya juga dimana blok dari tiap-tiap bangunannya atau coveringnya itu lebih kecil Kalau kalian bandingkan dengan kawasan suburban atau tengah kota Ini supaya untuk mengimbangi aja agar daerah itu gak terlalu ramai Mengingat ini hanya kawasan rural yang kecil dan yang kecil di ujung kota Layout jalan untuk kawasan kecil ini sangat irregular banget ya Dan layout ini bakal aku pakai di area lain juga yang bakal berfungsi sebagai batas area industri nantinya Nah layout jalan yang irregular seperti ini juga pernah aku buat di kotaku sebelumnya sih Kalau gak salah waktu itu di tebing ya posisinya Kayak di pegunungan gitu Tapi bedanya kalau yang di kotaku sebelumnya itu isinya residensial Kalau ini dia industri kan Kelihatan dari tiap-tiap bloknya aku buat besar-besar Kalau isinya mayoritas residensial Kotak-kotak di dalam itu gak bakal sebesar ini sih Kalau kalian perhatikan juga ada beberapa industri yang aku bagi lagi Karena terlalu besar dibandingkan radius maksimal yang disediakan dari industri itu sendiri Tapi tetap menjadi satu area industri karena jalan membagi itu cuma digunakan agar bangunan dari industri nya itu bisa benar-benar di tengah Yang nanti akhirnya bisa menjangkau seluruh blok yang aku sediakan di kotaku ini ya Oke itu untuk tahap ini kalian bisa enjoy dulu aja Karena prosesnya sama yaitu untuk membangun area industri dan kawasan residensial kecil Nanti kalian bakal lihat juga ada beberapa fasilitas umum yang aku tambahkan Untuk mensupport karena kan areanya juga punya bangunan resensial Jadi otomatis penduduk yang ada disana juga harus dapet support yang mumpuni juga lah Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! dengan area jalan masuk, padahal kan kalau kita logika ya industri itu dia lebih butuh akses ke jalan masuk, luar masuk kota atau kawasan yaitu karena disini area industri nya cuma satu aja, dimana menurutku kan aku juga buat area komersial, jadi area komersial nya juga perlu mengingat area komersial ini yang bakal menjual ibaratnya itu kayak menjual barang-barang dari hasil dari industrial di sekitarnya jadi aku harap akses dari komersial dan ke komersial itu bisa terakomodasi dengan baik kalian bisa lanjut enjoyin aja tahap ini, karena mulai tahap ini selain melengkapi yang belum aku juga menyempurnakan area nya jadi aku bakal bola balik bangun nya ya jadi gak urut dari satu tempat ke tempat yang lain tapi aku juga lompat-lompat jadi kita ketemu lagi di akhir video penjelasannya selamat menikmati 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 kalau kalian lihat dari kaki sisi 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 kiri selamat menikmati satu ilangan jangan untuk menikmati kesini dulu guys, karena kemarin sempat, apa namanya, macet ya di area ini, dan disini aku, gak gak mengutuskan untuk mencari solusi, karena memang kemarin tuh memang macet, tapi macetnya tidak lebih parah daripada itu, maksudnya macetnya macet normal gitu, macet dimana dia gak ngelock, dan macetnya bukan jangka panjang ya, dan kalau aku pindah juga, dan aku kasih jalan yang masuk lagi, gitu ya ibaratnya kayak halamannya gitu itu pun menurutku bakal jadi hasil yang sama, maksudnya bakal macet juga, cuman bedanya dia jalannya lebih panjang aja jadi menurutku gak menyelesaikan masalah, karena masalah itu ada datang di dalam rel kereta ini, dan karena macet juga, aku gak bakal ngasih rel kereta baru, atau line baru karena bisa dibayangkan, kalau misalkan aku ngasih rel kereta yang baru dan line yang baru itu bakal jadi macet banget oke, jadi itu sekedar follow up dengan video yang kemarin ya dimana disini chaotic banget dan macet banget dan ya, seperti yang udah bilang tadi ini adalah video tangan sisi dan ini udah spring jadi kita langsung masuk aja yang perlu dendengarkan disini adalah area ini ya dimana dia itu lebih ke lewat jalan seperti yang aku udah bilang tadi di awal video jadi kalau kalian lihat disini layout jalannya itu dia bener-bener organik dan memang bersudut tapi sudutnya itu irregular maksudnya gridnya dia itu masih nurut sama kontur sedikit banyaknya dan berbeda dari video sebelumnya dimana aku mungkin 60-70% lahan itu digunakan untuk area residencial dan komersial disini aku lebih di arah ke industrial aku mulai disini dulu aja lewat jalannya yaudah tadi aku jelaskan ya dan isinya pun juga disini banyak peternakan ya masih yang kerana kalau kalian lihat disini itu gak banyak lahan yang subur jadi lahan yang subur itu cuma disini aja sama disini dan di lahan subur itu aku kasih dia lahan pertanian ya sementara yang lain kayak yang kayak gini-gini ini di luar lahan subur ini di luar lahan dua ini ini pasti peternakan semua atau perhutanan seperti yang kalian lihat disini dan sekedar perbaikan dari video sebelumnya dimana aku bilang kalau ini agak kebalik sama peternakan disebelahnya ya posisinya ini aku udah perbaiki untuk pembangunan selanjutnya disini di teket gunung ini aku lebih banyak ke area perhutanan daripada peternakan karena memang perhutanan itu kan identik dengan dataran tinggi jadi aku lebih banyak naruh perhutanan di area ini sedangkan di area yang dataran rendah dia tetap memang ada perhutanan seperti ada disini tapi mayoritas 70-80% aku pakai untuk pertanian dan peternakan dan untuk zoning lainnya disini gak ada gak banyak juga ya disini ada beberapa komersial dan residensial jadi kawasan ini itu pusatnya ada di daerah ini kalau kalian lihat ya karena memang disini lebih padat daripada area sebelah sini kenapa kok area ini ya kenapa kok gak di jalan utama ini nah itu aku sempat mikir juga tapi karena kalian bisa lihat disini tuh dia lebih dekat dengan jalan tol ya jadi aku taruh residensial ini ada disini bukan di dekat dengan jalan utama jadi jalan utama ini cuma jalan dari kawasan ini ke kawasan ini ke kawasan ini aja tapi kalau mau keluar masuk kawasan atau kota dia langsung bisa masuk ke jalan tol ini dan seperti yang di video sebelumnya aku gak memberikan exit entrance jalan tol yang benar-benar proper karena memang area kawasan ini cuma kecil aja kalian bisa lihat disini itu gak terlalu banyak bangunan jadi harapannya memang tidak diharapkan ada banyak orang masuk lewat si exit entrance jalan tol ini selain terk-terk aja di luar itu diharapkan dia masuk ke yang sebelah sini atau yang di tengah kota sekalian dan kalau kalian lihat disini ya semakin kesana semakin ke area pinggir kota koneksi dari jembatan-jembatan ini itu lebih berkurang nah ini memang sebenarnya aku pengen ngasih koneksi-koneksi gitu tapi karena kalian lihat disini perbedaan ketinggiannya sangat besar ya jadi aku agak ragu kalau misalkan jalan ini ya aku teruskan ke area ini itu bakal sangat jadi masalah sih ya karena memang ini bisa sih aku teruskan jalan sampai misalkan let's say nyambungnya ke intersection yang ini sedangkan yang di bawahnya itu kan kayak sunken atau tenggelam gitu ya di bawahnya si jembatan tapi kan tetap gak nyaman ya kalau kalian berhatiin ini kan kawasan rural bukan kawasan tengah kota jadi ya itu tadi untuk jembatan ini menurutku gak proper kalau aku kasih di area ini karena menurutku ya kalian bisa bayangin ya kalian tinggal disini kawasannya gak terlalu padat dimana kawasan ini itu harusnya dia lebih ke alamnya bukan lebih ke padat atau enggaknya ya terus tiba-tiba ada jembatan di depan rumah kalian itu sangat gak nyaman kalau menurutku jadi aku urungkan dan semakin ke searah sana jembatan-jembatan itu semakin hilang begitu juga dengan layout jalannya jadi kalau kalian lihat berarti ini juga layout jalannya ini semakin hilang ya semakin lama semakin kecil dan semakin lama semakin hilang karena memang bisa sih aku isi sampai sini tapi bakal jadi banyak banget area-area industri kayak gini jadi untuk rencana ke depan aku bakal apa ya nyisi area ini itu hanya untuk jalan nasional terus beberapa area-area industrial seperti ini perhutanan dan petanian peternakan juga dan untuk area ini juga bakal aku isi dengan minyak karena disini ada pertambangan minyak dua ini jadi aku bakal isi dengan tambang minyak nanti di area ini makanya disini udah murah jarang juga area penduduknya jadi aku udah mau cut off disini aja guys untuk yang sebelah sana aku mungkin bakal isi dengan jalan-jalan nasional atau jalan-jalan gravel-gravel seperti ini yang kesannya itu lebih ke desa tapi ya itulah untuk isinya guys untuk fasilitas umum seperti yang udah tadi aku bilang aku isi juga dengan elementary school untuk high school ini memang aku belum buat karena bisa kalian sendiri untuk elementary school ini studentnya itu masih 16 ya jadi pikirku ah nanti aja deh ya kan nanti aku pikirkan lagi gimana siklus atau apa ya siklus pendidikan pekerjaan di kawasan ini karena memang kawasan ini kan masih aku baru buat jadi belum dewasa dewasa banget mungkin masih ada beberapa orang yang bisa nimbrung ke area sebelahnya tapi untuk kedepannya nanti pasti aku bakal lakukan peramajaan kawasan untuk kawasan di area rural seperti ini begitu juga dengan ini ya public transportation ini belum aku buat juga karena memang belum sepenuhnya jadi untuk area ini sudah jadi sih tapi belum sepenuhnya dewasa jadi ya nanti di video-video depan mungkin bakal aku isi dengan public transportation kalau memang volumenya diperlukan adanya public transportation untuk selebihnya disini aku seperti yang udah aku bilang tadi ada area kecil untuk menambahkan industri kotornya awalnya kan cuman aku batasin sampai di jalan utama ini guys tapi aku tambahkan lagi disini karena untuk transisi aja sebenarnya ini terlalu padet sih tapi gak masalah transisinya itu sempat lebih enak aja dari industrial ini ke industrial yang seperti ini makanya disini aku juga kosongin sambil nunggu sama pohon-pohon ini dia rindang dulu karena ya kalau kayak gini kan kesannya kosong ya tapi kalau pohon-pohon ini dia bisa tumbuh bisa rindang itu bakal jadi penuh juga kok isinya kayak gini dan ya mungkin gitu dulu guys karena memang gak ada lagi yang bisa aku jelaskan ya mungkin aku pengen penilaian aja kalau kalian punya masukan dengan layout jalan seperti ini tulis aja di kolom komentar di bawah pendapat kalian gimana karena memang topik utama industrial tapi yang membentuk industrial ini kalau kalian bisa lihat ya ini penuh dengan jalan kecuali yang di dalam-dalam ini memang aku bagi lagi bloknya karena kan seperti yang udah bilang tadi kalau bloknya terlalu besar itu tidak mencerminkan industrial tapi tidak mencerminkan residential sorry tapi lebih mencerminkan ke industrial jadi kalau karena memang disini residential jadi aku bagi lagi bloknya lebih kecil dan ya gitu dulu guys untuk video kali ini mungkin untuk video selanjutnya seperti yang udah bilang tadi aku bakal isi dengan pertambangan minyak disini mungkin ya itu antara satu itu atau ke area ini jadi aku pengen balik lagi ke area ini entah kenapa aku merasa area ini itu lebih tertinggal ya karena udah lama aku gak menyentuh area ini aku lebih menyentuh ke area ini gitu dulu guys untuk video kali ini seperti biasa saja klik like kalau kalian suka dengan video ini bisa aja kalau kalian gak suka kita ketemu lagi di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati